enak jadi artis ini kan seluruhnya juga Buya Lali ya itu tinggir 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 kan masuknya salatiko bisa salatiko ya itu sampai sampai pasari enggak enggak sip iya boleh ini anti rayap fungsinis apa tadi pak pemancing rayap untuk datang pemancing rayap untuk datang jadi ini aromanya kalau dengan kayu ini suka ya yang tahu aromanya rayap kita enggak bisa nyium aromanya kesukaan rayap gitu ya jadi rayap enggak makan ini enggak makan apa enggak makan akar tanaman atau lain tapi makannya kesini ada yat sekveromonnya tadi dah yat penarik maksudnya ini dikasih makanan sendiri dikasih obat gitu di dalam kayu ini oh jadi kayu ini direndem pengecekan 6 bulan iya Desember ya oh iya Desember oke jadi kalau enggak ada rayap ya udah ya berarti pak ya iya kalau enggak ada rayap ya aman tapi juga enggak menuntut tapi juga enggak menuntut kemungkinan kan input dari kebaikan pun semua itu mengenalannya ada rayap lagi kan juga antisipasi itu enggak cuma ngendal ke ini tapi kalau yang kemarin semprotan itu namanya apa pak yang di suntik itu injection tapi itu kan pakainya sama tapi masih cairannya vipronil juga untuk menarik rayap juga itu bertahannya berapa tahun itu kalau bertahan racun itu kan berarti 100% ya untuk menurni racun terus dalam 2 tahun itu berkurang jadi 50% daya bunuhnya itu ya berkurang jadi 50% terus 2 tahun kemudian baru habis 4 tahun ya 4 tahun baru racunnya habis oke sekian dulu tentang umpan rayap kali ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih